Ya pemirsa sidang putusan kasus tugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku, M. Fauzi, dan Deli Himawan selaku pelaksana kegiatan difonis dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda 200 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan penjara. Sidang kasus tugaan korupsi Puskesmas Bungku, Kabupaten Matanghari atas terdakwa M. Fauzi, dan Deli Himawan selaku pelaksana kegiatan, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Majelis Hakim memfonis bersalah kedua terdakwa. Kedua terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP M. Fauzi dan Deli Himawan selaku pelaksana kegiatan difonis dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda 200 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan. M. Fauzi dibebankan uang pengganti 250 juta rupiah lebih subsidir 6 bulan kurungan. Sementara Deli Himawan dibebankan uang pengganti sebesar 398 juta rupiah lebih dengan subsidir kurungan selama 8 bulan. Kedua terdakwa terjerat perkara dukan korupsi pekerjaan pembangunan puskesmas bungku kecamatan Baju Bangka Rupaten Batanghari. Proyek yang dinilai totalus oleh ahli tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah. Iqbal Cik TV melaporkan.